Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pagi ini kakak merasa panas sekali. Kakak minum dulu ya. Hmm, sepertinya air ini segar sekali. Mari kita minum. Oh, kakak jadi ingat firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 yang mengatakan Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, adik-adik, semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Mereka yang datang dan minum pada Yesus hidupnya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Air yang digambarkan sebagai roh kudus itu bisa kita maknai sebagai berikut. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang yang kosong di dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, adik-adik, maka air akan mengikuti wadah yang diisinya. Itulah cara kerja roh kudus. Roh kudus bekerja sesuai dengan wadah yang diisinya. Itulah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus ayat 12 tentang berbagai rupa karunia roh. Cara kerja roh kudus tidaklah sama, tidak boleh sama, dan tidak harus sama. Kita tidak boleh menyamakannya. Makna yang kedua, air di sini bukan air yang diam. Namun air yang bergerak mengalir seperti di sebuah sungai. Itulah adik-adik ciri kerja roh kudus pada kita. Seumpama air, menalir, bergerak. Demikianlah kita, anak-anak Tuhan yang memperingati kedatangan roh kudus di hari Penta Kosta ini. Kita harus mau memperbaiki diri kita terus menerus. Kita harus berubah, kita harus bergerak agar hidup kita semakin serupa dengan Bapak yang di sorga. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Tuhan adalah bersama-sama kita. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tak pernah sedekip pun terlelau. Jangan jadikan segalanya. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tak pernah sedekipun terlelau. Jangan jadikan segalanya. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tak pernah sedekipun terlelau. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun kita. Tuhan adalah bersama-sama kita. Tuhan adalah bersama-sama kita. Tuhan adalah bersama-sama kita, apadamu dimanapun 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 kita. Masa kau percaya dan serahkan semua Dia Immanuel Berikan kenana